Soal P3K, kompetensi, manajerial, dan kunci jawaban, bagian 18. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain. Akibat cara kerjanya yang lambat. Sebagai temannya, tindakan saya, A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lambat karena menghabat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus yang akan saya terima, Maka saya akan A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. C. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki. D. Berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas. E. Bekerja seperti biasanya, karena rejeki ada yang mengatur. Jawabannya adalah B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. E. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambah butuh bantuan waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot, juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E. Saya akan membatalkan ikut tes karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai di tempat tes. Dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Jawabannya adalah C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang B. Tugas yang tidak menyuliskan saya C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal Jawabannya adalah A. Tugas yang sulit dan menantang Ketika menghadapi kegagalan, saya A. Saya merasa itulah kemampuan maksimal saya B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya C. Saya merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya Jawabannya adalah B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah A. Saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan B. Saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya C. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal D. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil, maka saya tahu batas kemampuan saya E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi Jawabannya adalah E. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik B. Seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas C. Sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman D. Saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali Agar tidak menurunkan motivasi bawahan Karena tugas tersebut di luar kemampuan E. Saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi dalam bekerja Jawabannya adalah A. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik Dalam bekerja Jawabannya adalah B. Menyukai target yang menantang Pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda A. Saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan saya bekerja B. Saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan ke saya D. Saya keberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu E. Saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum setelah dilakukan Jawabannya adalah C. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan kepada saya Pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja A. Saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya B. Saya bekerja, datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja D. Saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja E. Saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi Jawabannya adalah C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja Terima kasih telah menonton!